Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 14 September 2023 pasca berita inflasi AS. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe agar belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Ya, sekiranya memerlukan analisa harian di XAUUSD pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya mohon maaf dulu kalau suara yang teman-teman dengar pada hari ini itu sedikit berbeda karena sekarang saya kurang fit. Lebih tepatnya sedang pilek ya, jadi suaranya sedikit berbeda. Jadi semoga tidak terlalu mengganggu teman-teman yang sering menonton video analisa harian ya. Jadi untuk analisa harian seperti yang sudah saya infokan kemarin, disini ada skenario yang sudah saya buat ya kan. Yang dimana jika teman-teman ingin ambil posisi buy stop dan sell stop kemarin di antara 19.09 dan 19.15, itu harap bergerak cepat karena, kembali lagi, news itu memiliki hasil yang sangat tidak kita bisa tebak. Tidak bisa kita tebak. Sehingga jika teman-teman salah satu pending order sudah aktif, baik itu buy stop ataupun sell stop, sebaiknya ketika sudah aktif langsung geser SL-nya ke BIP atau dan sebagainya. Karena kemarin hasilnya itu adalah skenario yang terjadi adalah 1 dan 4. 1 dan 4 itu skenario yang terjadi. Jadi skenario yang kemarin itu adalah skenario yang di nomor 1 dan di nomor 4, yang dimana CPI itu datanya kalau dilihat kemarin itu lebih tinggi dari data sebelumnya dan bahkan dari forecast, yang dimana di 3,2, 3,6, yang keluar 3,7. Sedangkan dari segi CPI inti ataupun core CPI, itu sesuai ekspektasi berarti kan turun 4,7 menjadi 4,3. Makanya skenario 1 dan 4 itu terjadi, itulah skenario yang sebenarnya tidak diinginkan. Karena kalau dilihat berdasarkan candle, teman-teman bisa lihat harga itu pertama dibanting turun, ya kan. Ini saya pakai candle 30 menit ya. Harga itu dibanting turun oleh karena itu jika teman-teman ada yang pasang order sell stop di sini, sebenarnya hampir kena TP ya. Ini harga turun sampai 1905,71. Sebenarnya jika teman-teman ada yang pasang sell stop di 1909, sebenarnya harga itu sudah langsung seketika turun, ya kan. Harga itu seketika turun sampai di 1905, entah teman-teman mau langsung keluar atau pasang SL, langsung geser SL ya. Sebenarnya demikian. Dan seperti juga sudah saya katakan kemarin, jika salah satu pending order sudah aktif, langsung delete pending order yang tidak kena. Dan biarkan harga itu running dan sebaiknya jangan open posisi selanjutnya. Dan ternyata benar aja kemarin itu hasilnya tuh mix ya. Skenario 1 dan 4 yang terjadi oleh karena itu kalau kita lihat dari berita inflasi itu keluar sampai sekarang, harga itu tidak berhasil close di atas 1915 dan bahkan berhenti di 1908 di sini. Harga itu benar-benar tidak menunjukkan adanya pergerakan lebih lanjut pasca dari berita inflasi kemarin. Karena kalau kita lihat, sebenarnya kan dari data inflasi, sebenarnya kalau dilihat kemarin ya dari data inflasi yang ada, ini kan ada 4 ya, ada 4 sektor mengenai dampak inflasi. Yang pertama itu adalah inflasi year on year, inflasi tahunan ya, inflasi tahunannya itu naik menjadi 3,7. Sedangkan kalau dari segi inflasi bulanannya, inflasi bulanan dari inflasi biasa yang bulanan, itu naik dari 0,2 ke 0,6. Sedangkan dari inflasi inti, one of money-nya dari 0,2 naik ke 0,3. Jadi kalau dilihat perbandingannya itu adalah 3 banding 1 sebenarnya ya, yang dimana core CPI month of month, CPI year on year, dan juga CPI month of month itu sama-sama mengalami kenaikan. 3 faktor tersebut mengalami kenaikan, dan hanya core CPI year on year yang mengalami penurunan. Tapi ternyata kemarin, harga yang dipresentasikan oleh market, yang dipresentasikan oleh market dalam bentuk candlestick disini, menunjukkan bahwa ternyata orang-orang itu, lebih tepatnya market itu melihat sentimen lebih besar terhadap yang namanya inflasi inti disini. Ya, inflasi inti year on year, yang dimana inflasi inti disini ternyata lebih disukai oleh sentimen market kemarin, yang dimana itu juga menjadi salah satu faktor dari the Fed, akan ada kenaikan sekubunga atau tidak. Dan kalau kita lihat sekarang, berdasarkan tools yang ada disini, kalau dilihat sekarang ya, tanggal 21 September nanti, dari tanggal sekarang, ini kan lagi satu minggu ya, lagi satu minggu, disini chancenya adalah 96% respondent itu menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan sekubunga lagi dari the Fed. Karena berdasarkan data inflasi kemarin, ternyata lebih condong kepada inflasi inti. Yang dimana inflasi inti berhasil turun dari 4,347, itulah yang menyebabkan respondent disini, membuat kebijakan, lebih tepatnya itu respondent ini ya, dari CME Group disini, menunjukkan bahwa sebanyak 96% respondent itu menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan sekubunga lagi dari the Fed di bulan ini, lebih tepatnya di tanggal 21 September nanti, akibat daripada inflasi data kemarin, dan itu juga ditunjukkan oleh chart yang bisa kita bilang itu amburadul. Jadi kalau dibilang chart itu amburadul kemarin, ya benar, chart itu amburadul, karena orang-orang itu sentimen itu lebih melihat apakah melihat inflasinya ini, atau melihat inflasi inti, ternyata sebagai besar itu orang melihat yang namanya inflasi inti disini, yang berhasil turun ke angka 4,3%. Itulah yang menyebabkan harga itu meninggalkan terlalu banyak noise, terlalu banyak noise, terlalu banyak ekor, bahkan 2 jam setelah berita inflasi keluar, tidak ada kepastian. Misalnya harga itu bergerak naik, yaudah 19.15 itu harus di break dulu, baru kita bisa melihat kepastian harga itu naik. Kalau mau turunnya sudah sekalian turun ke 19.05, tapi ternyata harga itu ya sudah berhenti di sini-sini saja, sampai 19.09 naik lagi, sampai 19.15 turun lagi. Jadi benar-benar harga itu apa ya, bisa dikatakan terjebak banget ya, terjebak banget di antara 19.15 di sini, dan kalau dilihat itu bisa sampai, untuk area support ya saat ini, bisa di 19.09, 19.08, ya bisa di sekitaran ini. Jadi untuk harga saat ini itu terjebak dari 19.08 sampai 19.15. Untuk hari ini, secara berita USD kita ada berita yang ya lumayan lah ya, yang dimana, dari segi produsen, produsen price index. jika kemarin itu kita melihat dari data inflasi, inflasi dari segi konsumen ya, untuk sekarang inflasi dari segi produsen, dan juga disertai retail sales, dan juga unemployment claim seperti biasa di hari Kamis. Untuk unemployment claim sendiri, dari 216 diperkirakan naik menjadi 226.000, untuk retail sales diperkirakan akan turun dari 0,7 ke 0,1. Untuk core retail sales diperkirakan akan turun juga dari 1 ke 0,4, sedangkan untuk dari PPI sendiri, mengalami kenaikan dari 0,3 ke 0,4. Jadi saya rasa, untuk berita nanti malam, berpengaruh, berpengaruh untuk di EXO USD, tapi selama harga itu bisa melewati 2 batas ini. Untuk dia bergerak ke bawah, itu sepertinya agak sulit, karena kalau dilihat 1908, setelah 1908, kita punya lagi 1 area, itu 1905. Ketika 1905 lewat, ya sudah berarti sisa tinggal di 1900. Untuk yang ingin teman-teman ambil posisi pada hari ini, kalau ingin open posisi hari ini, ingin ambil posisi sell, karena kalau market sekarang kan masih dalam kondisi biris, harga sekarang masih kondisi biris, yang dimana harga itu sudah yang namanya membuat lower low baru, ya kan, harga sudah membuat lower low baru, dan kalau kita tarik FIBO, ya bisa tarik FIBO aja dari swing high di sini, ke low yang kemarin di sini, berarti kita punya area FIBO NACI yang bagus, yaitu di 50% dan 61,8 di sini, yang dimana kebetulan juga, di time frame H1, di situ ada yang namanya area supply juga, di sini. Oke, jadi jika teman-teman ingin ambil posisi sell, bisa di sekitaran 1919, ataupun di 1920. Kalau ting, teman-teman ingin ambil posisi buy, consider bahwa 1915 itu harus di break dulu, ingat ini FIBO-nya saya tarik dari swing high di sini, ke low yang ada di sini ya, karena itu akan saya hapus. Jadi jika teman-teman yang ambil posisi buy, ya, kalau ingin ambil posisi buy, dengan strategi breakout, ya tunggu 1915 di break, karena target berikutnya adalah bisa sampai di 1920, tapi misalnya itu tidak berhasil di break, maka kecenderungannya adalah, harga itu akan masih terjebak lagi di antara range ini, ya, range ini dari 1915 sampai di 1908. Kalau yang ingin sell gimana? Kalau yang ingin ambil sell, sekalian harga itu break di bawah 1905, lebih gampangnya ya. 1905 di break, maka kemungkinan harga bisa langsung turun ke 1900. Karena untuk kuncian sekarang adalah 1915 sampai di 1905. Kuncian sebenarnya adalah ini, area kunci sebenarnya adalah dari 1915 software 1905. Titik tengahnya yang ada di 1910, itu hanya sebagai titik netral saja, atau bahasa tradingnya itu titik pivotnya lah, seperti itu ya bahasanya. Jadi resistance di 1915, support di 1905, pivot di 1910. Jadi, mau dia turun sampai di 1908, mau dia naik sampai di 1911, itu terserah harganya gimana ya. Karena pivotnya sekali lagi ada di 1910 untuk saat ini. Setelah karena itu, kalau teman-teman ingin ambil posisi, harap salah satu itu di break dulu, antara 1915 atau 1905. Kalau yang ingin sell, sekalian bisa tunggu di 1920 di sini. Untuk yang ingin sell di sini, stop loss taruh di 1925, TP 1 banding 1-nya adalah di 1915. Maksimal bisa sampai di 1905. Ingat ya, maksimal. 1 banding 1-nya adalah di 1915. Maksimal bisa sampai di sini. Itu jika kalau harga pada hari ini didukung oleh berita nanti malam yang menunjukkan data positif. Jika nanti malam ini datanya positif bagi USD, maka kita akan melihat penurunan daripada XAU. Jika nanti malam ini beritanya negatif bagi USD, maka otomatis XAU akan naik, break 1915, dan kemungkinan akan tertahan di 1920 di sini. Oke? Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax